Hai assalamualaikum ketemu lagi dengan channel very in the life menu kita kali ini adalah dadar tebal ala rumah makan padang ikuti videonya sampai selesai ya dan silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar selalu dapat update terbaru dari channel ini terima kasih bahan dan bumbunya enam butir telur ayam 1 oz cabai merah tengah sendok teh lada bubuk tengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok teh garam dapur tengah sendok teh penyedap rasa 1 lembar daun kunyit yang sudah kita iris-iris 1 tangkai seledri yang sudah diiris 3 lembar daun jeruk yang sudah kita iris-iris 3 buah bawang merah iris 5 cabai rawit 1 batang daun bawang sekarang kita akan blender cabainya agar blender cabainya bisa berputar lancar cabainya kita potong-potong terlebih dahulu lalu kita masukkan satu butir telur supaya putaran blendernya lebih lancar bunda sekarang kita masukkan semua telur ke dalam mangkuk selamat menikmati lalu campurkan semua bumbu yang sudah dihaluskan masukkan bumbu yang sudah diiris-iris bawang merah daun bawang daun kunyit daun jeruk dan seledri sepung terigu dan semua bumbu-bumbu lainnya kemudian aduk sampai rata disini kita tidak pakai bawang putih karena akan membuat sedikit rasa pahit pada dadarnya biasanya yang di rumah makan padang tidak pakai bawang merah jadi bisa awet di pajang seharian tapi ini karena untuk konsumsi keluarga sendiri kita tambahkan bawang merah agar semakin wangi dan gurih panaskan minyaknya dengan api kecil jangan terlalu besar apinya nanti bagian bawahnya gosong sementara atasnya belum matang aduk dari pinggir ke tengah agar yang sudah matang kecampur dengan yang belum oh ya biasanya untuk efek telur yang semakin tebal rumah makan padang memasak telur minimal 12 butir untuk 1 kali goreng lalu tutup wajannya ingat apinya harus kecil ya bun sesekali diperiksa apakah dadarnya sudah matang apa belum kalau sudah merata matangnya dadarnya kita angkat lagi hmmm aromanya benar-benar wangi mengundang selera makan ayo cobain bunda ya sub indo by broth3rmax